Masih dari Brebes Pemirsa Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Brebes menggelar pemberian anugerah Keterbukaan Informasi Publik atau KIP tahun 2021. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB tempat meraih nilai tertinggi anugerah KIP dalam kategori menuju informatif. Pemberian anugerah Keterbukaan Informasi Publik atau KIP tahun 2021 ini digelar di pendopo rumah Dinas Bupati Brebes dari 48 badan publik atau Organisasi Perangkat Daerah OPD yang ada di Pemka Brebes ini terkuak masih ada 31 badan publik yang masih kategori tidak informatif. Sedangkan untuk yang lainnya masuk dalam kategori cukup dan kategori menuju informatif. Dan bagi yang memperoleh nilai tertinggi yakni adalah Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB yang mendapatkan nilai 91,93. Dengan pemberian penghargaan ini diharapkan seluruh OPD atau badan publik di pemerintahan Kabupaten Brebes bisa segera memperbaiki diri terkait dengan keterbukaan informasi sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih. 85 berarti menuju terus ya semua penilaiannya berarti di bawah 85. Dan kalau informatif nilainya 97 ini belum ada kabupaten yang informatif untuk Kabupaten Brebes. Maka kita harapannya ke depannya di 2022 yang dilaksanakan harus mulai dari sekarang biar nanti pasal 2022 bisa Kabupaten informatif. Ada beberapa parameter yang memang itu menjadi standar nasional dalam rangka penilaian keterbukaan informasi publik. Di undang-undang, di peraturan KEP semuanya jelas yang itu kita berlakukan tidak hanya Kabupaten di level provinsi tetapi atas arah dari ilmu panggilan, badan publik di level Kabupaten harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.